yang begitu tega dengan Tuhan saya itu dari teman-temannya memanggil dengan sebutan kematian Tuhan saya saya sangat mengetahui ternyata sampaikan saja apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat Bila ini kasus terbongkar akan melipatkan dari petinggi-petinggi pejabat yang ada di di negeri ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa alimatillah wa la'aqaulah wa la'aqaulah wa ta'ilabillah wa sholat wa shalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan tidak kekurangan sesuatu apapun dan dimudahkan segala urusannya bagi yang beragama lain salam rahayu 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 sejahtera selalu dan untuk turur-turur semuanya yang ada dimanapun semoga selalu mendapatkan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat untuk dunia akhirat dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan disembuhkan oleh Allah dan tidak tambah lagi sakitnya ini jumpa lagi dengan kami ini kami akan menuruti request dari subscriber atau dari penonton semuanya pada kesempatan kali ini setelah saya lihat banyak yang berkomentar agar itu si kasus Vina Cerber ini ya agar segera terselesaikan disuruh menghadirkan korennya si Eki si korban semoga nanti bisa hadir dan karena yang tahu itu pasti dianya nanti coba kita hadirkan akan kita tanya-tanya pasti diantara pelaku ada yang mengalik atau tidak nanti kita tanyakan seperti biasanya atau ada apa dibalik kejadian itu dan sehingga orang tuanya pun juga kok diam aja itu ya agar itu tidak terlalu lama kita langsung kita mulai saja sudah siapa? ya si Om terima kasih terima kasih Bismillah dengan jinseng yang merujakan bersebena jasad ini dari fisikan jinsetan siluman energi negatif tidak ada yang bisa hadir dan selain saya masukkan ke dalam jasad ini terima kasih terima kasih terima kasih dengan jinseng yang merujakan saya minta hadir kesini koren Eki 100% korennya Eki asli yang tidak asli tidak ketarik sini dengan jinseng yang merujakan warna hadirkan koren Eki yang asli korennya yang asli masuk ke dalam jasad saat ini yang ada di depan saya kuasai seluruh jasad ini seluruh kita suaranya seluruh bahasanya mengerti bahasanya sudah terus lepas mohon maaf dengan siapa ini? hmmm dengan saya siapa? hmmm koren koren dari korennya siapa ini? koren muhammad rizky rizky rizkyan hmmm kenapa kau lemes itu? hmmm hmmm ya sedih saja masih lemes apa tidak? hmmm tidak oh tidak sedih kenapa? hmmm ya karena kejadian yang yang saya alam hmmm mengakibatkan ramai tidak kunjung-kunjung selesai hmmm ini sebentar ya saya protect dulu ya biar nanti lebih akurat lebih aman hmmm ya apabila keib yang ada dalam jasad ini berbohong atau berdusta otomatis terpental keluar dan meledak dari jasadnya mediator ini hmmm mohon maaf dengan koren siapa ini tadi namanya korennya siapa? muhammad 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 Saya punya solusi atau bisa membantu barangkali Akibat peristiwa Yang terjadi saat itu Juga Membuat Miris Jiwa Saya Menyebabkan Kematian Tuhan saya Dengan kekasihnya itu Sangat memilukan sekali Semoga Tuhan kamu Di sana diberi kebahagiaan Melebih kebahagiaannya di dunia ini Terima kasih Tapi Tuhan kamu sudah tidak di alam ini kan Alhamdulillah Tuhan saya sudah disempurnakan Ini mohon maaf Kamu Saya hadirkan ke sini itu Saya ingin menanyakan Apakah kamu Di antara Yang menganiaya Tuhan kamu itu Apakah Tuhan kamu itu ada yang kenal Atau tidak Sebenarnya Sebenarnya Tidak begitu Mengenal Akan tetapi Dari wajah-wajah mereka Mereka Sering Sering Bertemu Tidak asing lagi Secara Satu persatu Tidak mengetahui Nama-nama Dari mereka Secara jelas Tapi di antara pelaku semua itu Kamu Tuhan kamu ada yang kenal Atau tidak Iya Ada yang mengenal Oh ada yang kenal Iya Dan sebagian lagi tidak kenal Iya Hanya Sering Bertemu Mengetahui Kalau yang Kenal Itu kalau Kamu tahu gak namanya Itu Juga saya mengetahui Waktu kejadian Penyiksaan Di malam itu Tapi Kamu ada yang tahu namanya Iya Sempat mendengar saya Itu Dari Salah satu Yang Begitu tega Dengan Tuhan saya Itu Dari teman Temannya Memanggil dengan Sebutan Aldo Dengan nama Aldo Berarti Yang di tempat kejadian itu Ada yang sempat Manggil-manggil Namanya Aldo Iya Itu Benar Itu yang Paling Kejam Menyiksa saya Hingga Menyempatkan Terbunuhnya Tuhan 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 Saya Kalau Itu Nama Yang sebagai Dalang itu Siapa itu Peggy itu Tuhan kamu mengenal juga Tidak Iya Dari salah satu Dari Mereka Di waktu kejadian Malam itu Ada salah satu itu Yang Memang Dikenal oleh Tuhan saya Yang bernama Eki Iya Kan kamu Saat ini kan Bisa melihat Di alam manusia Iya Apakah Peggy Benar yang Ditangkap itu Yang namanya Peggy Itu Hanya Dijadikan Sebagai Kambing hitam Untuk Menutupi Kasus Saya Ini Jadi yang Ditangkap itu Bukan Peggy yang Asli Itu Jauh Bukan Sama Sekali Dia Tidak Tau Menau Tentang Kejadian Ini Kalau Untuk Si yang Pertama Itu Tadi Siapa Itu Al Itu Tuhan kamu Sempat Kenal Tidak Sama Orang Itu Kurang Jelas Kurang Begitu Mengenal Tahunya Ya Hanya Hanya Di Waktu Kejadian Malam Itu Tapi Kalau Sama Si Peggy Itu Kenal Tidak Karena Dia Juga Pimpinan Dari Kelompok Gang Begitu Dan Ini Yang Masih Saya Bingung Dari Sekian Lama Dan Saya Juga Sering Hadirkan Koren-koren Yang Pelaku Ini Sebenarnya Ada Pak Kok Susah Banget Enggak Kelar-kelar Ini Itu Sebenarnya Bukan Semata-mata Peristiwa Tauran Ataupun Percintaan Antara Dua Sejoli Ataupun Antara Dua Kelompok Setelah Dari Dewasnya Kematian Tuhan Saya Saya Sangat Mengetahui Ternyata Dari Di balik Kematian Tuhan Saya Itu Sebenarnya Ada Kasus Ada Peristiwa Yang Besar Lagi Yang Menyangkut Yang Menyangkut Dari Kelompok-kelompok Besar Lagi Itu Kalau boleh Tahu Yang Dicampain Kamu Maksud Itu ya Kelompok-kelompok Besar Itu Kelompok Bagaimana Itu Saya Tidak berani Terlalu Jauh Karena Sangat Berbahaya Sekali Jika Ini Ini Begitu Awal Terbongkar Nanti Ayah Tuhan Saya Ini Akan Lebih Menyedihkan Apalagi Keluarga Tuhan Saya Itu Sendiri Dan Ini Kan Kalau Tidak Disampaikan Ya Nanti Itu Tidak Akan Keluar Keluar Kasusnya Jadi Sampaikan Saja Apa Yang Kamu Betawi Dan Apa Yang Kamu Lihat Tidak Bapak Ibu Ya Mohon Untuk Di Rahasiakan Ya Disini Kan Cuman Aku Sama Kamu Tidak Ada Siapa Siapa Mohon Dengan Sangat Bila Ini Kasus Terbongkar Akan Melipatkan Dari Petinggi Petinggi Pejabat Yang Ada Di Negeri Ini Maksudnya Petinggi Pejabat Apa Petinggi 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 Aparat Penegak Unggum Ini Nanti 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 Akan Juga terlibat Akan Tetapi Ini Juga Sangat Tidak Tidak Mungkin Terjangkau Tidak Akan Mungkin Bisa Terbongkar Saya Saja Dikasih Tahu Biar Nanti Saya Itu Dapat Oh Ternyata Ini Itu Ya Itu Akibat Dari Dulu Ayah Tuhan Saya Adara Termasuk Penegak Hukum Pernah Menangani Kasus Yang Sampai Sekarang Ini Menyebabkan Kematian Tuhan Saya Ya Itu Menangani Kasus Apa Kasus Narkotika Narkoba Makanya Dari Itu Ini Melipatkan Bandar Besar Yang Mengikutkan Melipatkan Dari Penegak Penegak Aparat Itu Sendiri Di Balik Itu Apakah Pelaku Pelaku Yang Mengani Tuhan Kamu Apakah Dapat Uang Atau Dari Mana Dari Mana Itu Apakah Seperti Itu Itu Memang Juga Begitu Benar Adanya Itu Hanya Sekedar Suruhan Saja Memanipulasi Memanipulasi Suatu Kejadian Sehingga Sampai saat Ini Menyebabkan Kejanggalan Dari Kasus Yang Tuhan Saya Alami Tapi Kenapa Itu Bapaknya Tuhan Kamu Itu Kok Diam Saja Tidak Ada Pembelaan Atau Berupaya Mengusut Itu Karena Ayah Tuhan Saya Hanya Pejabat Rendahan Di Antara Aparat Aparat Penegah Sehingga Beliau Tidak Berdaya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ataupun Melakukan Tindakan Apapun Karena Ini Sangat Rumit Dan Menyangkut Dari Petinggi Ayah Tuhan Saya Kalau Yang Saya Dengar Dan Saya Lihat Di TikTok Atau Dimanapun Itu Kan Banyak Berseliweran Itu Bahwa Tiga DPU Itu Anaknya Orang Penting Semua Itu Katanya Netizen Netizen Itu Apakah Seperti Itu Atau Memang Netizen Itu Salah Teba Itu Sangat Benar Sekali Karena Masyarakat Saat Ini Sangat Pandai Pandai Akan Pengetahuan Yang Saat Ini Berkembang Khususnya Di Dunia Maya Di Media Sosial Mereka Sangatlah Kritis Mempunyai Empati Dan Penasaran Yang Sangat Tindih Sehingga Cicak Cicak Dari Cicak Di Dunia Maya Itu Masyarakat Bisa Melacak Mencocok Cocokkan Dengan Inisial Si pelaku Itu Sendiri Begitu Iya Tapi Kan Seharusnya Bapaknya Itu kan Kalau Keadilan Tidak Memandang Siapa Itu Semua Orang Berhak Mendapatkan Keadilan Iya Sebenarnya Sebenarnya Memang Begitu Akan Tetapi Yang terjadi Yang Sebenarnya Ayah Tuhan Saya Banyak Menerima Tekanan Ataupun Ancaman Yang Melibatkan Keluarga Ayah Anda Tuhan Saya Sendiri Makanya Ayah Apa Ayah Tuhan Kamu Itu Memilih Diam Tak Berbicara Itu Karena Sebab Ada Ancaman Atau Intervensi Dari luar Iya Karena Yang Di Atasnya Begitu Berkuasa Dan Sebagai Pelindung Dari Gembong Gembong Nakuba Jadi Sangatlah Mudah Untuk Menutup Kasus Kasus Yang Seperti Ini Karena Yang Mereka Memiliki Harta Yang Begitu Besar Dari Hasil Narkotika Itu Sendiri Begitu Iya Tapi Ini Semua Rakyat Indonesia Atau Semua Orang Ini Bahkan Sudah Berjuang Membantu Atas Kasus Tuhan Kamu Itu Agar Mendapatkan Keadilan Benar Sekali Saya Sudah Sangat Berterima kasih Saya Kasian Pada Ayah Tuhan Saya Jadi Semoga Apa yang Diubayakan Oleh Semua Masyarakat Yang Membantu Atas Keadilan Tuhan Kamu Itu Menemui Titik terang Dan Segera Tertangkapnya Mudah Yang Belum Tertangkap Pelaku Pelaku Itu Iya Sangat Berterima kasih Pada Masyarakat Yang Begitu Antusias Terus Mengiring Berita-berita Ini Mudah-mudahan Segera Terselesaikan Dan Bisa Terbongkar Kasus Ini Dengan Adil Dengan Keadil Yang Seadil-adil Ini Mohon Maaf Tadi Ada Saya Ada Yang Ruka Apakah Di saat Itu Ada Pelaku Yang Cewek Di tempat Kejadian Itu Ya Ada Pelaku Tunggal Satu Seseorang Perempuan Tapi Jarang Jarang Mengetahui Belum Begitu Mengenalnya Itu Datangnya Belakangan Atau Sudah Desea Awal Ikut Ya Itu Bersamaan Itu Di Waktu Kejadian Itu Oh Begitu Ya Jadi Selama Ini Kasus Itu Sulit Terpecahkan Karena Adanya Gembong Narkoba Di Ya Sangat Keras Keras Itu Sangat Berbahaya Sekali Tapi Gembong Itu Di Daerah Situ Juga Ya Ya Ada Sebenarnya Juga Dekat Daerah Daerah Kediaman Kota Tempat Tinggal Tuhan Sayang Oh Begitu Dekat Itu Pantas Saja Selama Ini Kasus Nggak Kelar Kelar Semoga Ini Semoga Cepat Kelar Dan Cepat Beres Dan Tuhan Kamu Disana Juga Mendapatkan Tempat Yang Layak Disisinya Ya Dan Kamu Juga Segera Diselesaikan Tugasnya Dan Kembali Lagi Ke Allah Ya Alhamdulillah Yaudah Terima kasih Banyak Mohon maaf Apabila Saya Mengganggu Kamu Kita Bantu keluar Dari Jasadnya Mediator Ini Saya Antar lagi Ketempat Asal Kamu Ya Terima kasih Saya Siap Bantu Keluarin Ya Silahkan Bantu Saya Untuk Mengembalikan Korin Yang Ada Jasad Ini Semua Bekas Semua Efek Kembali Ke Tempat Asalnya Alhamdulillah Tadi Saya Manggil Atau Menghadirkan Korin Si Eki Siapa Nanti Namanya Itu Siapa Ya Lupa Saya Semoga Di dalam Video Ini Bisa Diambil Hikmah Dan Pelajarannya Apapun Yang Ditonton Apapun Yang Dilihat Selama Itu Bisa Menambahkan Keimanan Kita Kepada Allah Dan Semakin Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Maka Tidak Tidak Apabila Itu Yang Ditonton Semakin Membuat Kita Bermusuhan Dengan Orang Bersutun Dengan Orang Kita Anggap Saja Itu Sebagai Hiburan Dan Dari Kami Apabila Ada Salah Kata Atau Ucapan Yang Kurang Berkenan Dihati Sahabat Sahabat Atau Dulur Dulur Semuanya Mohon Dimaafkan Karena Saya Juga Manusia Biasa Yang Tak Ruput Dari Salah Dan Dosa Dan Dari Kami Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh